Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di course basic interface Blender. Di pertemuan pertama kali ini, kita bersama-sama belajar tentang navigation dan interface Blender. Pertama kali kita membuka software Blender, kita akan disambut oleh splash screen seperti ini. Di sini terdapat informasi Blender versi berapa yang kita gunakan. Pada kesempatan ini, saya menggunakan Blender versi 2.76. Di sini juga terdapat Open Resend, data-data yang pernah kita buka sebelumnya. Dan juga ada Interaction, terdapat tiga pilihan untuk default Blender, 3DX Mesh, dan yang terakhir Maya. Untuk memulainya, kita klik aja di luar atau tekan Escape pada keyboard. Yang pertama kali kita lihat adalah 3D View. Ini adalah area kerja utama kita. Di sini kita membuat modeling dan juga membuat animasi di 3D View ini. Untuk default pada 3D View, terdapat tiga buah objek, yaitu ada Cube, kemudian ada Kamera, dan juga ada satu buah Lighting. Untuk selection objek pada Blender, menggunakan perintah klik kanan. Menggunakan perintah klik kanan atau right click. Bagi Anda yang tidak terbiasa menggunakan klik kanan, Anda bisa merubahnya melalui file, kemudian user preference. Pada input, Anda pilih select width dengan left click. Anda bisa merubahnya dengan memilih left click. Kita lanjutkan berbicara tentang navigasi. Untuk rotate pada 3D View ini, kita menggunakan perintah klik and drag middle mouse. Klik and drag middle mouse. Kita bisa rotate 360 derajat menggunakan klik and drag middle mouse. Untuk pen, kita gunakan, kita tambahkan aja shift, kemudian klik and drag middle mouse. Shift, klik and drag middle mouse. Shift, klik and drag middle mouse. Untuk zoom in dan zoom out, kita bisa scrolling aja di mouse. Ada mouse kita, scrolling, zoom in dan zoom out. Atau menggunakan perintah kontrol, klik and drag middle mouse. Kontrol, klik and drag middle mouse. Kita lanjutkan ke kamera kontrol. Blender menggunakan numpad button untuk kamera kontrol. Ada keyboard. Numbpad button 0 untuk view kamera. Button 1 untuk front view. Button 3 untuk right view. Button 7 untuk top view. Dan kita juga bisa membuat kebalikannya. Kontrol 1 untuk back view. Kontrol 3 untuk left view. Kontrol 7 untuk bottom view. Kembali lagi ke menu kamera. Untuk button 5. Itu adalah user perspective dan orthographic. Bagi Anda yang tidak menggunakan isi atau dengan menggunakan keyboard, Anda bisa merubahnya melalui file user preference pada menu input Anda checklist emulet numpad. Bagi Anda yang terbiasa dengan software 3D yang lain menggunakan 4 view, Anda bisa memilih perintah kontrol art key untuk 4 view di sini. Ada user perspective, kemudian ada top view, kemudian ada front, dan ada right view. Untuk mengembalikan lagi, kita pilih perintah kontrol art key. Perintah kontrol art key. Kita lanjutkan ke interface blender. Pada dasarnya, interface pada blender terdiri dari panel. Ini adalah panel 3D view, area kerja utama kita. Ini yang di bawah adalah panel timeline, yang di sini adalah panel properties, dan di sini adalah panel outliner. Untuk melihat panel, kita bisa akses di pojok kiri bawah, ini terdapat 17 panel di sini, kita bisa merubahnya. Setiap panel kita bisa rubah dengan klik di pojok kiri bawah. Kita bisa pilih properties. Kita pilih lagi, 3D view. Untuk membuat panel ini fullscreen, kita bisa perintahkan dengan shift spacebar. Shift spacebar. Kita pilih tekan mouse-nya di daerah itu, kemudian pilih shift spacebar. Kita juga bisa menambahkan panel ini pada interface blender, dengan perintah pada pojok kanan atas pada setiap panel, tarik garis diagonal ke kiri, kemudian akan muncul panel baru. Seperti ini. Dan kita juga bisa merubahnya. Kita bisa merubahnya. Untuk mengembalikan lagi, klik saja daerah pojok kanan atas, kemudian tarik ke kanan, sampai terlihat gambar panah, kemudian lepas. Seperti ini. Kita juga bisa menggunakan perintah klik kanan, pas di garis tengah itu, kemudian join area, mana yang akan kita pilih. Seperti itu. Atau klik kanan, split area untuk membuat dua panel lagi. Selain itu, kita bisa membuat layout sendiri. Memang blender sangat memanjakan usernya. Seperti halnya ini adalah layout default ya. Kita bisa membuat layout sendiri. Kita new. Kemudian, kita pilih new layout. Kita bisa membuat layout sendiri. Saya ingin tambahkan ini. Seperti ini. Di sini saya pilih UV image. Kemudian yang bawah kita pilih camera view di sini. Jadi seperti ini. Dan kita juga bisa mengganti warnanya di sini. File, kemudian user preference. Ada menu tema ini. Kita bisa ubah. Flat light. Atau back to black. Sabon. Tergantung kita untuk memilihnya. Jika kita sudah menginginkan ini. Kita bisa save user setting. Jika kita sudah merubah ini dan ingin menggantikan lagi. Kita bisa langsung file load factory setting. Klik. Seperti itu. Oke, material untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Selamat belajar.